Intro Shalom, selamat datang kembali di podcast Sekolah Tinggi Teologi Sempol Bandung Pada hari ini bersama dengan saya Christy yang akan menjadi moderator Dan juga dengan pembicara kita, selamat datang Ibu di podcast di ST Sempol Bandung ini Pembicara kita sudah tidak asing lagi ya, sudah mungkin Bapak Ibu pernah melihatnya Saya memperkenalkan bersama dengan Ibu Eti Wartika MTH Yang merupakan salah satu dosen dari ST Sempol Bandung dan bidang kaliannya bagian misiologi Jadi itu saja perkenalan singkat dari pembicara Nah hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik yaitu tentang hidup mengandalkan Tuhan Mungkin kita bisa diskusi dan Ibu boleh sharing-sharing mengenai pendapat Ibu tentang hidup mengandalkan Tuhan Di sini juga ada beberapa pertanyaan Ibu Yang pertama itu Ibu, apa yang dikatakan Alkitab atau firman Tuhan tentang mengandalkan Tuhan itu sendiri Baik Alkitab itu banyak yang berbicara tentang bagaimana hidup mengandalkan Tuhan Baik di PB maupun di PL Tapi dalam hal ini saya bawakan dari PL Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu firman Tuhan katakan akan diberkati Itu di Yesaya Kemudian di Masmur pun dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan itu akan berbahagia Kenapa akan diberkati? Ya karena saya akan bacakan Yesaya 17 ya ayat 5-8 Diberkati lah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Karena ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya akan tetap kokoh Dalam artian begitu ya firman Tuhan itu Kalau Ibu tafsirkan atau terjemahkan Jadi dalam artian bukan tidak pernah ada masalah Tidak pernah ada kesulitan Tidak ya Pasti akan ada Pasti akan ada Ya seperti kita juga ya tidak lepas lah dari kesulitan Namun sekalipun ada dalam kesulitan Orang yang mengandalkan Tuhan itu Dia akan tetap kokoh karena mendapat kecukupan nutrisi Dari siapa? Ya dari Tuhan Dari Tuhan Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu Dia tidak akan pernah dikalahkan oleh keadaan Kenapa tadi? Karena tadi ya Dia akan senantiasa berakar Dan akarnya itu tertanam di dalam Allah Dan itu yang membuat kokoh ya Itu yang membuat kokoh Itu yang membuat bahagia Gitu ya Cukup Jadi firman Tuhan atau Alkitab itu sendiri Menjelaskan tentang mengandalkan Tuhan itu Ketika dia tertanam kokoh di dalam Tuhan Karena dia yang akan memberi nutrisi itu sendiri Dan akan merasa kebahagiaan Itulah mengandalkan Tuhan ya Bu Betul Itu tentang mengandalkan Tuhan Bagaimana kita bisa melatih diri kita Untuk melatih diri kita Memang mengandalkan Tuhan itu jelas harus terus berlatih Dari diri kita Latihannya bagaimana tentu Melalui doa Ada komunikasi dengan dia Jadi ketika kita punya pengharapan Punya masalah Kesulitan bukan bersongkol dalam pikiran kita saja Tetapi sampaikan Komunikasikan itu kepada Tuhan Filipi 4 ayat 6 mengatakan Nyatakan dalam doa Permohonanmu kepadanya Jadi sampaikan Sampaikan ya Jadi itu yang pertama Dan yang keduanya Kita juga harus merenungkan firmanya dong Si anda malam ya Supaya apa ya Firmanya itu sampai kepada kita Dan kita akan merenungkannya Itulah yang menguatkan kita Pembacaan firman itu Renungkan siang dan malam Nah selain itu yang ketiga Kita belajar hidup Mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan Hal-hal yang praktis Kita berusaha untuk itu Dan tidak salah juga Kita punya saudara seima Kita sampaikan Tentu kepada orang yang bisa dipercaya Karena tentu Mereka akan mendukung kita Dalam doa Maupun mungkin disupport Rohani kita oleh mereka Ya sehingga senantiasa kita Berakar di dalam doa Jadi Melatih diri Bukan hanya bisa berdiamnya Ternyata Harus ada usaha juga Yaitu Berdoa Baca firman Direnungkan siang dan malam Bahkan Ini ya Mengikuti prinsip-prinsip Yang sudah ditentukan oleh Alkitab Seperti itu Apakah Mengandalkan Tuhan itu Sudah cukup Mengandalkan Tuhan saja Sudah cukup Atau Dari diri kita Harus ada usaha Iya Yang namanya mengandalkan Tuhan Bukan berarti kita diam Bukan berarti berpangku tangan saja Sudahlah sudah mengandalkan Tuhan Ya ada Dibahasakan ya Era et labora Yaitu Bahasa Latin Kali ya Era et labora Artinya Berarti Bekerja sambil berdoa Jadi mengandalkan Tuhan itu berarti Tidak berpangku tangan Tidak berdiam diri Tetapi semaksimal mungkin kita berusaha Namun hasilnya kita serahkan sama Tuhan Karena dia yang berdaulat Terkadang ada orang yang kecewa Ya ketika harapannya Tidak sesuai Dengan yang diperoleh Kenapa? Karena Kadang orang tidak rela Bahwa Tuhan itu yang berdaulat atas hidupnya Tetapi kalau kita menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita Seharusnya kan Ketika kita berusaha Mari Kita andalkan Tuhan Percaya deh Hasilnya pasti yang terbaik buat kita Tuhan kan gak pernah memberikan yang salah ya Nah itu Setuju Iya Betul Jadi Mengandalkan Tuhan saja Cukup tidak Kita juga harus Dari diri kita juga harus Ada usaha Sebagai umatnya ya Betul Ada kemauan Ada kemauan Jadi Jangan berdiam diri dengan Melipat tangan Bermalas-malas seperti itu ya Iya Kalau itu kan kayak Tuhan itu kayak pesuruh kita Jadi pesuruh ya Jadi kita kayak bosnya ya Iya Kita kayak bos Sebenarnya kita harus tetap mengandalkan Tuhan Sekarang juga kita ada usaha Jadi seimbang ya Seimbang Ya Baik Bu Terima kasih untuk Sharing-sharingnya Diskusinya Sangat memberkati Apalagi kami Enak muda Kita terus tetap mengandalkan Tuhan Dalam kehidupan kita ini Dan Usaha kita melatih diri adalah Kita harus baca Alkitab Betul Merenungkannya siang malam Dan Menerapkannya dalam hidup Betul Dengan prinsip-prinsip Alkitab Mungkin Ibu ada Statement terakhir untuk Menutup podcast kita Iya Mari kita Sama-sama belajar Untuk mengandalkan Tuhan Dengan hal-hal yang sudah Tadi diuraikan Supaya apa Supaya kita Ya Hidup ini Semangat Bergairah Punya harapan yang jelas Karena di dalam Tuhan Itu pasti Alah tidak pernah salah Memberikan kepada kita Jadi bagian kita apa Ya Tadi Era et labura Bekerja sambil berdoa Tidak bertuang ke tangan Itu saja Baik Terima kasih Ibu Yeti Untuk Statement terakhirnya Dan Bagi Bapak Ibu yang menonton podcast Pada hari ini Jangan lupa untuk Comment Like Dan subscribe Biar Bisa Mendapat Info-info selanjutnya Sampai ketemu Di podcast berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih